Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara Membuat soal essay Dengan menggunakan google form atau google formulir Seperti pada video sebelumnya Jadi cara kerjasama Pada video sebelumnya Kami juga sudah membuat Soal ujian Cara membuat soal ujian dengan menggunakan google form juga Tapi fokus pada pilihan ganda Jadi hari ini kita akan membuat dalam bentuk essay Jadi cara pertama adalah kita masuk di akun gmail kita Kemudian kita pilih drive Setelah itu kita sebenarnya bisa langsung klik baru Kemudian lainnya kemudian pilih Google form ya Tetapi kita bisa juga Mengatur Dalam bentuk folder Sehingga semua Soal nanti atau penujian itu masuk dalam folder yang kita sudah tentukan Caranya adalah kita klik kanan Kemudian pilih folder baru Kemudian kita bisa Tulis Soal ujian Kemudian buat Kemudian kita klik dua kali Kemudian klik kanan Kemudian lainnya Kemudian google formula Setelah itu Sebelum kita menulis Kita Setting dulu Jadi ada beberapa Setting yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah kita klik Setelan Kemudian kita Berikan tanda cantang Ini agar siswa hanya boleh satu kali Menjawab ya Kemudian setelah itu kita pilih quiz Kemudian kita jadikan ini sebagai quiz Kemudian kita Hilangkan ini tanda cantang Ini juga dihilangkan ya Kemudian setelah itu kita klik simpan Di sini juga kita bisa menambahkan header Caranya adalah kita klik Ini sesuaikan tema Kemudian kita bisa Pilih warna Tapi kalau misalnya gambar Kita bisa pilih Pilih gambar juga Ini ada beberapa gambar yang sudah ditentukan Tapi kalau bapak ibu memiliki Gambar tersendiri Kita bisa di klik Bunga ya Ini Misalkan saya pilih ini saja Setelah itu saya pilih sisipkan Ya selanjutnya kita Masukkan jadilnya Kita bisa langsung di sini Misalkan ulangan Harian Arian Sema 2 ya Kemudian deskripsinya bisa kita masukkan Sema Hidup Oke saya tutup saja Ya setelah itu kita tambahkan pertanyaan jadi untuk bagian satu ini itu data siswa ya jadi kita masukkan di sini pertanyaan masukkan nama lengkap kemudian kita pilih nah sudah langsung jawaban singkat ya kemudian kita centang ini wajib diisi kemudian soal kedua eh pertanyaan keduanya adalah kelas di sini sebenarnya kita bisa pilih pilihan ganda tapi saya lebih menggunakan drop-down untuk memaksimalkan tempat ya tidak terlalu banyak tempat yang digunakan misalkan disini kelas satu ya kita pilih juga ya wajib diisi kemudian eh pertanyaan ketiga itu kita berikan token ya atau password sehingga siswa eh sebelum menjawab itu harus memasukkan token atau passwordnya kita pilih juga jawaban singkat nah kemudian kita pilih disini adalah teks ya kemudian kita masukkan tokennya masukkan tokennya masukkan bismillah saja kemudian teks kesalahan jika terjadi kesalahan maaf maaf kemudian kita centang juga ini perlu diperhatikan bahwa ini harus aktifkan validaris diisi responnya oke sudah tervalidasi ya selanjutnya kita masuk pada bagian dua caranya adalah tambahkan bagian diisi ini Oh judulnya adalah jawablah tetapi terserah bapak ibu apa untuk bagian dua ini ya kemudian kita masuk ke pertanyaan jadi untuk pertanyaannya misalkan sebutkan nama hewan dan hewan penama hewan yang mengeluarkan suara suara ya tetap sama kita pilih jawaban singkat nah kemudian kita pilih kunci jawaban nah ini adalah opsi-opsi jawaban yang bisa dianggap benar ya misalkan kita kucing dengan kucing dengan huruf kecil atau kucingnya ya kita bisa memberikan beberapa opsi dari jawaban tersebut kemudian selanjutnya untuk poin itu terserah bapak ibu misalkan kalau soalnya adalah 10 maka poinnya setiap jawaban itu adalah soal itu adalah 10 ya jadi kalau 5 berarti poinnya 2 atau tergantung dari kerumitan dan soal tersebut oke setelah selesai sebelum kita kirim klik selesai sebelum kita kirim kita bisa melihat kemudian oke ini adalah hasilnya nanti misalkan namanya adalah kemudian kelas kemudian tokennya misalkan misalkan nah ini ya muncul pesan salah oke kita ya oke langsung muncul sebutkan nama hewan yang mengeluarkan suara ya jadi misalkan jawabannya adalah setelah itu kirim ya kalau disini tadi jadi kita hilangkan hapus tadi ini sebenarnya ini hanya terlewati kita kirim setelah itu siswa bisa melihat skor nah karena jawabannya benar maka poinnya adalah 10 ya poinnya adalah 10 eh sedikit kesalahan tadi bapak ibu ini bisa dihapus sebenarnya tadi hanya terlewat oke boom setelah itu kita bisa eh kirim ya kirim setelah selesai semua maka kita klik kirim kemudian ini adalah subjeknya ini bisa dirubah juga kemudian setelah itu kita kirim bisa dengan email atau bisa juga dengan link ini ya dengan cara saling jadi inilah nanti link yang kita bagikan siswa bisa menggunakan WA atau media lain kalau kita ingin memperpendek kita bisa klik ini ya jadi linknya ini yang kita copy jadi misalnya saya copy ini ya kemudian saya bagikan ke anak anak didik saya ya oke kita tutup saja untuk melihat hasil ujian atau pengulangan dari siswa kita bisa melihat pada menu respon nah disini disini bisa dilihat ya karena cuma baru satu maka hasilnya seperti ini ya nah ini adalah hasil tapi bisa juga kita simpan dalam bentuk Excel caranya adalah kita klik ini kemudian kita masukkan titelnya saya blok satu makanya hilang hilangan harian kelas tempat oke kemudian setelah itu saya klik buat ya jadi hasilnya seperti ini dan ini bisa kita simpan nantinya dan tersimpan pada Google Drive juga ya selanjutnya bagaimana kita bisa melihat pada Google Drive sebenarnya semua yang kita masukkan tadi itu itu sudah tersimpan pada Google Drive caranya adalah kita masuk di drive kita kemudian kita pilih soal ujian ya ini adalah soalnya kemudian ini adalah hasil siswa dalam bentuk spreadsheet atau Excel ya di Google oke demikian semoga bermanfaat untuk bapak ibu pendidik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh